Udah jam 19 Wah mantap Ibu Dewi Backgroundnya Apa itu backgroundnya Ibu Dewi? Ya udah kita mulai Tunjuk siapa Pastor Rudy Wawas Kita mulai Live on Mari kita sama-sama Satu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat kesempatan Di malam hari ini Kami boleh sama-sama Merenungkan Memuji Tuhan Dan mendengar sebagian daripada isi Kebenaran firman Tuhan Dan biarlah dari awal petanggan Sampai akhirnya acara ini Ya Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan Kuasa Tuhan Kami minta Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi Jalannya ibadah kami Walaupun kami melakukan ibadah secara online Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu Kami percaya mujizat masih ada Mujizat itu gratis Mujizat itu bisa kami dapatkan dengan iman kami Dan kami berkata bahwa Tuhan yang kami sembah Dulu melakukan mujizat Sekarang pun masih melakukan mujizat Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Di dalam nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Mari kita tepuk tangan yang paling meriah Kita akan mulai acara kita Miracle History malam hari ini Malam hari ini kita tidak membahas tentang Okutisme Kita membahas tentang Bagaimana kita mencipta Dengan perkataan kita Tentunya bukan perkataan yang sia-sia Tapi perkataan yang di dalam perkataan kita itu Mengandung sesuatu unsur kuasa Yaitu firman Tuhan Nah perlu Sebagai Satu bukti bahwa Tuhan itu baik Tadi sebelum saya memulai persiapan ini Tadi saya sempat melayani Salah satu kawan kita Dari Papua yang diganggu roh jahat Puji Tuhan Walaupun belum selesai Tapi Tuhan mengirimkan Hamba Tuhan untuk datang ke rumah dia Dan puji Tuhan Sudah teridentifikasi Nanti setelah selesai acara ini Nanti saya akan telepon ke kawan kita Yang biasanya juga mengikuti Dalam acara Zoom Nah sudah-sudah sebelum kita masuk dalam Pemberitaan firman Tuhan Mari kita akan Menyanyi Kita akan menyembah Tuhan Supaya kita Sama-sama merasakan Tuhan hadir Walaupun acara kita ini adalah Acara virtual Tetapi Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang tidak terbatas Tuhan yang kuasanya Yang melampaui segala sesuatu Bahkan tidak terbatas Tidak bisa dihalangi oleh jarak Ruang dan juga waktu Haleluya Mari kita akan Bersama-sama Memuji Menyembah Tuhan Dan sambil Kita mengikuti Sebuah lagu ini Puji Tuhan Pertengah masa Yang semakin suka Kita bisa mengikuti lagu ini Yang akan Sembakatku Haleluya Kuyakin Ada Rencana Di balik setiap Perkara Kusupi Tidak bisa dihormati Bagi ku yang Percaya Tiada kata gagal Karena engkau Lah Tuhan Yang tak pernah gagal Bagi ku yang Percaya Tiada kata gagal Karena engkau lah Tuhan yang tak pernah gagal Kita tak masak yang semakin sukar Tak akan patah semangatku Ku yakin ada rencanamu yang besar Di balik setiap perkara ku Sebab itu bagiku yang percaya Tidak kata gagal Karena engkau lah Tuhan yang tak pernah gagal Bagi ku yang percaya Tidak kata gagal Karena engkau lah Tuhan Yang tak pernah gagal Bagi ku yang percaya Tidak kata gagal Karena engkau lah Tuhan Yang tak pernah gagal Karena engkau lah Tuhan Yang tak pernah gagal Karena engkau lah Tuhan Yang tak pernah gagal Bagi ku yang percaya Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Tidak pernah kata Tidak pernah ada kata gagal Yang mengerti katakan amin Nah secara puji Tuhan Sekali lagi Saya mengucapkan selamat datang Di dalam ibadah Zoom Miracle is free Yang diadakan oleh IHK Ministry Jadi kita yang berdenominasi Semua boleh mengikuti Dan saya percaya Ketika kita buka hati Ketika kita sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Maka Tuhan pasti akan bertindak Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita Setiap perkataan yang mengandung kuasa firman Tuhan Pasti seperti firman Tuhan berkata Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Yang setuju katakan amin Nah secara puji Tuhan Ada beberapa kawan-kawan kita Yang mungkin masih sedang mau bergabung Kita masih tunggu dalam beberapa detik ke depan Sambil saya mempersiapkan satu firman Tuhan Tapi sebelum dan sambil kita menunggu kawan-kawan kita Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita Kita berdoa Kita minta Tuhan Supaya firman ini benar-benar membuat kita Semakin hari semakin mengerti Bahwa kita ini berbeda Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Tundukkan kepala kita berdoa Bapak terima kasih Hari ini kami membuka hati kami Pikiran kami Untuk kami belajar bersama-sama Akan kebenaran firman Tuhan Supaya kami mengerti Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yang berbeda Dengan anak-anak dunia ini Urapi setiap kami Berkati hambamu Yang menyampaikan firmanmu Dalam nama Yesus Tuhan Kami sudah berdoa Haleluya Semua berkata Amin Puji Tuhan Saya akan membagikan Share screen saya Saya puji Tuhan Seperti yang sudah saya publikasikan Bahwa kita hari ini belajar Tentang mencipta dengan perkataan Dengan perkataanmu Kamu bisa mencipta Ini ada gambar mulut Kalau sudah lihat disini Jadi mulut ini Dari mulut yang sama Bisa keluar kata kutuk Dari mulut yang satu ini Juga bisa keluar kata berkat Maka itu mulut kita harus dijaga Mulut kita harus hati-hati Supaya yang keluar dari mulut kita itu Bukan sesuatu yang mengutuk Tetapi sesuatu yang memberkati Baik itu memberkati diri kita sendiri Juga memberkati orang lain Kenapa? Karena dengan perkataan Kita bisa diberkati Dengan perkataan Kita juga bisa tidak diberkati Dengan perkataan kita Kita bisa membangun orang lain Dan dengan perkataan kita Kita pun juga bisa meruntuhkan Keberadaan orang lain Dalam segala hal Nah seolah-olah Sebelum kita bersama-sama Membahas tentang kebenaran Firman Tuhan Ijinkan saya bersaksi Hari ini tidak ada kesaksian dari luar Saya akan menyaksikan Diri saya sendiri Dengan apa yang terjadi Seolah-olah Tolong perhatikan di slide yang kedua ini Saya akan membawa seolah kepada satu Ini bukan sebuah lukisan Atau sebuah hal yang apa Tetapi ini adalah Hasil daripada MRI Jadi tiga bulan sebetulnya saya sakit Tetapi saya tidak pernah merasakan sakit Karena yang sakit itu adalah di bagian leher saya Saya ke dokter Dan ternyata singkat ceritanya Setelah di MRI Bahwa saya dinyatakan Bahwa saya itu Syarap saya kecepit Jadi syarap pada C3-C4 C4-C5 C5-C6 Jadi ada tiga syarap yang kecepit Di tulang belakang saya Ke arah leher Nah itu sakitnya luar biasa Saya menahan sakit Dan tentunya Karena Sakit Saya harus meminum obat-obat penahan rasa sakit Sampai harus kena emah Dan seterusnya Mungkin ada yang berkata Lupa kan ini miracle is free Tapi kenapa Pendetanya sendiri sakit Ini semua diizinkan Tuhan Supaya apa? Supaya ada sebuah kesaksian Kalau kemarin Kesaksian bagaimana Pak Wisman Mendapatkan rumah dari Tuhan Saya Kotbah di Poris Lalu Saya tantang Yang belum punya rumah Untuk didoakan Lalu puji Tuhan Beberapa tahun Beberapa pertemuan yang lalu Ada dokter Santi Tadi saya lihat Dari Bandung Bagaimana Seorang dokter Yang namanya dokter pun juga Masih bisa kena sakit kanker Bahkan kalau saya lihat Hasil Laboratoriumnya Menurut saya mengerikan Tetapi Seperti lagu tadi Bagi Tuhan itu Tidak ada kata gagal Dan puji Tuhan Dokter Santi disembuhkan Saya mau katakan Walaupun ini Hasilnya seperti ini Saya yakin Sudara tidak bisa baca Karena saya pun juga Tidak bisa baca Walaupun saya orang Laboratorium Ilmunya beda Ini adalah ilmu MRI Kalau saya Patologi anatomi Jadi Beda Jadi Saya hanya mau katakan Bahwa Ini sebetulnya harus operasi Sudara-sudara Karena Sarab kecepit itu Tidak bisa diobati Tapi Saya sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah Itu adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang kita sembah Itu kuasanya Dulu sekarang Dan selamanya Tidak pernah berubah Yang setuju Karakan Amin Lalu apa yang terjadi Saya ingat Satu firman Tuhan Jadi Mati hidup kita ini Dikuasa lidah Kalau kita memperkatakan Yang baik Maka terjadi yang baik Kalau kita memperkatakan Yang buruk Maka yang buruk Yang menimpa kita Yang terjadi Lalu singkat ceritanya Secara saya Di MRI Dan masuk ke mesin Yang seperti kapsul itu Maaf ya Seperti peti mati Saya dimasukkan ke dalam Begitu Dan saya tanya Sama operatornya Saya berkata Bertanya Mbak ini Saya tahu Saya orang lab Tapi gak pernah Saya masuk MRI Mesin ini Ngetrom atau tidak Lalu dijawab Tidak Pak Karena ini Adalah Ditembak dengan Gelombang Elektromagnetik Jadi menangkap Sebuah Gambar Tapi ditembakkan Sebuah Dengan satu Suara Yang ditembakkan Dengan gelombang Magnet Begitu ya Jadi tentunya Tidak nyetrom Sudah Saya masuk ke mesin itu Dan diikat Dan Saya berdoa Bahwa Saya hanya berkata Tuhan Mesin ini akan Merekonstruksi Semua sarap-sarap saya Mesin ini akan Memperbaharui Segala aliran darah saya Dan tulang-tulang saya Dan selama 45 menit Saya serahkan Kepada Tuhan Saya percaya Tuhan bertindak Dan pasti saya sembuh Waktu saya ada Di dalam mesin MRA itu Lalu apa yang terjadi Misalnya sudah Dihidupkan Saya mendengar Seperti suara Kelakson Kapal Macam-macam Dan Telinga saya Tentunya dikasih Disumpelin Supaya tidak Bising Saya tidak boleh bergerak Dalam kondisi Seperti itu Tadi saya masih ingat Jawaban dari susternya Pasti tidak Nyetrum Tapi apa yang terjadi Saya kesetrum Kecil Jadi ada simpul-simpul Setrum itu Kecil sekali Ada di pinggang saya Ada di punggung saya Lalu ada di tengkuk saya Lari lagi ke bawah Lalu naik ke atas Terus seperti itu Nyetrum-nyetrum Saya mikir Tadi susternya ngomong Katanya tidak nyetrum Ini kok nyetrum Walaupun hanya kecil-kecil Dan saya merasakan Dan saya menikmati Dan badan saya hangat Lalu seperti enak Walaupun yang sakit Itu di bagian Apa Bunda bagian kanan Itu ya Agak sedikit sakit Karena tidak boleh bergerak Sebenarnya Singkat ceritanya Sudah selesai Empat-empat menit Saya keluar Perut saya mual Karena saya belum makan Dan apa yang terjadi Begitu selesai Dari laboratorium itu Saya ke parkiran Saya muntah di sana Dan Sudah saya pulang Malamnya ada acara zoom Seperti ini Dan Sudah saya istirahat Sudah tahu Saya bangun jam 4 pagi Seperti Biasanya saya bangun jam 4 pagi Lalu berdoa Saya duduk Di pinggir Apa namanya Sofa saya begitu Dan saya berdiri Sepertinya ada yang mendorong Saya dari belakang Waktu saya terdorong Dan hampir jatuh Di punggung saya itu bunyi Kerak Begitu Dan saya merasakan Keraknya itu enak sekali Kerak Begitu enak sekali Dan saya merasakan Badan saya ringan Badan saya enteng Dan sampai hari ini Saya sembuh Saya tidak sakit lagi Seperti 3 bulan Selama 3 bulan Tiap malam Saya tidak bisa tidur dengan ninyak Saya hanya bisa tidur 1 jam 2 jam 2,5 jam Paling bantar 3 jam Itu sudah mujizat luar biasa Jadi saya mengimani Saya memperkatakan Bahwa saya sudah sembuh Dan tidak akan pernah Kambuh lagi Untuk selama-lamanya Itu kesaksian dari saya Kenapa? Karena saya sedang mengimani Firman Tuhan Di dalam bilangan Fasal yang ke-14 Ayat yang ke-28 Bilangan 14 Ayat yang ke-28 Alkitab berkata Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwa saya Seperti yang kamu katakan Di hadapanku Kata Tuhan Demikianlah Akanku lakukan Kepadamu Nanti akan saya jelaskan ayat ini Ayat ini Merupakan ayat kesukaan saya Jadi ayat yang Menghidupi hidup saya Menghidupi pelayanan saya Menghidupi keluarga saya Dan saya selalu berkata Apa yang saya katakan Di hadapan Tuhan Tuhan akan melakukannya Bilangan 14 Ayat yang ke-28 Seperti apa yang kamu katakan Di hadapan Tuhan Maka Tuhan akan melakukan Seperti yang kamu katakan Jadi luar biasa Saya juga ingat satu ayat Di dalam Matius 18 Ayat 18 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya apa yang kamu ikat Di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kamu Lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Jadi kalau kita berkata Aku sembuh Kita berkata di depan Di hadapan Tuhan Maka Tuhan melakukannya Apa yang kita katakan Aku sembuh Di alam roh terjadi kesembuhan Lalu dari alam roh Ditransfer Ke alam nyata Dalam kehidupan kita Kita yang sakit sembuh Jadi ini bukan hanya Sebuah firman-firmanan Tetapi firman ini Benar-benar hidup Saya mengalaminya Dan luar biasa Sudara-sudara Maka itu hari ini kita belajar Karena firman itu Menghidupkan kita semuanya Memberkati kita semuanya Firman itu mengubah Dari yang tidak mungkin Menjadi mungkin Seperti lagu tadi Bagi ku yang percaya Tiada kata gagal Perhatikan Kalau kita percaya Kepada Tuhan Kita tidak mungkin fail Tidak mungkin kita gagal Kenapa kita gagal? Karena kita tidak melibatkan Tuhan Tuhan dari awalnya Kenapa kita sudah melibatkan Tuhan dari awalnya? Kita tetap gagal Kita tetap masih Di jenis sakit Jawabannya adalah Supaya dari apa yang Tuhan nyatakan Kita bisa menyaksikan Kita bisa Benar-benar bersaksi Bahwa Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang hidup Seperti malam hari ini Saya sudah disembuhkan Tuhan Saya percaya tidak akan Kampul lagi selamanya Ini kalau operasi lumayan Cuma 300 juta Cuma 300 juta itu Sudara belikan kerupuk Banyaknya luar biasa Tapi kita tidak akan Pernah memberikan 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 Uang kita dengan hal yang sia-sia Bagi orang yang percaya Kepada Tuhan Bagi orang yang Sungguh-sungguh kepada Tuhan Mulutnya punya kuasa Katakanlah kepadaku Tuhan berkata Seperti apa yang kamu katakan Di hadapan Tuhan Maka Tuhan akan melakukannya Seperti yang kamu katakan Luar biasa Ini kuasa mencipta Bukan dengan sesuatu yang dari luar Tetapi dari perkataan Kenapa dari perkataan? Sebab di dalam hati kita Ada firman Tuhan Kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan Lalu kita mulai perkatakan Artinya Sudara sedang mencipta Yang tidak punya pekerjaan Ngomong Aku punya pekerjaan Aku bisa berusaha Aku tidak bangkrut Aku pasti diberkati Untuk apa? Bukan untuk memegahkan diri Bukan untuk sombong-sombong Bukan Tetapi Supaya nama Tuhan Dipermuliakan Tidak dipermalukan Melalui kita Saya percaya malam hari ini Karena kita ini adalah Anak-anak Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Yang setuju katakan Amin Berikan tepuk tangan kita Yang paling meriah Menurut Tuhan kita yang dahsyat Haleluya Nah di dalam Roma Fasial yang ke-8 Sepuluh hati yang ke-8 Roma Fasial Pasal 10 Ayat yang ke-8 Alkitab berkata Tetapi apakah katanya Tetapi apakah katanya Ini firman Dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu Itulah firman iman Yang kami beritakan Ini luar biasa Suratannya Rasul Paulus Kerajemahnya ada di Roma Jadi Rasul Paulus Bukan memberitakan firman iman yang kosong Tetapi firman yang memiliki iman Atau iman yang diisi firman Yang diberitakan Yang mengubah keadaan Yang menyatakan bahwa miracle itu adalah free Miracle itu adalah nyata Bukan hanya sebuah dongeng Bukan hanya sebuah reka-rekaan Tetapi benar-benar kita bisa mengalami Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus Dan malam hari ini Saya rindu semuanya Kita mengalami apa? Kita mengalami anugerah Tuhan Mungkin ada yang menanti-nantikan Pak Biasanya kan kita bicara tentang Okultisme Tidak, saudara malam hari ini kita bicara yang lain Nanti baru gemis yang depan Kita bicara tentang okultisme Kita akan lanjutkan Kalau kemarin kita bicara tentang pesugihan Mungkin minggu depan Kita akan bicara tentang Pelet pengikat subsma Ini agak pelet pengikat subsma Nantikan dan secara bisa ajak semuanya Untuk kita bersama-sama Bukan memuji-memuja Iblis Tetapi justru kita menelanjangi pekerjaannya Supaya kita tidak ditipu oleh Iblis Kita kembali kepada persoalan tadi Jadi memperkatakan firman itu Kalau kita mulai berkata Karena hati kita sudah diisi oleh firman Lalu kita mulai mengatakannya Itu namanya kita sedang mendeklarasikan Kata deklarasi itu adalah Sedang menyatakan Kata menyatakan itu adalah sebuah kredo Ada kemarin yang di Youtube Katanya sedang memiliki kredo sendiri Sudah itu bukan urusan kita Tetapi kredo kita Pernyataan kita adalah Ketika kita memperkatakan firman iman Seperti Roma 10 ayat ke-8 tadi Itulah firman iman Firman iman kita mulai perkatakan Akibatnya apa? Kita bisa mengadakan atau membalikkan keadaan Apa itu pembalikan keadaan? Pembalikan keadaan itu artinya Sudah kalau sakit, sudah ngomong sembuh Sudah kalau miskin, sudah ngomong Aku sudah diberkati Sudah tetapi jangan miskin diberkati Lalu sudah malas Bangun jam 3 sore Sudah berkata, aku sudah diberkati Ya tidak bisa Karena iman tanpa perbuatan itu kan Mati, mati itu meninggal dunia Jadi tidak ada artinya apa-apa Punya iman yang diisi oleh firman Tuhan Terhidup oleh firman Tuhan Kalau kita mengerjakan itu Bisa kita membalikkan keadaan Seperti saya sakit Saya tidak bisa berkata Saya orang medis Saya tidak bisa Oh Tuhan sembuhkan saya Tolong Tuhan Tidak, saya orang medis Artinya saya harus konsultasi dokter Saya harus menggunakan BPJS saya Saya coba dengan BPJS Puji Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Tidak ada yang tidak mungkin Tidak pernah ada jalan buntu Bagi orang yang bersandar harap Kepada Tuhan Yang mau dibukakan jalan oleh Tuhan Katakan amin Jadi perhatikan Itu sebabnya Di gereja IHK Seringkali saya mengajarkan Sebelum kita doa berkat Itu ada kata-kata iman Itu kredonya Atau pernyataannya Orang IHK Untuk membalikkan keadaan Bunyinya apa? Saya percaya Saya adalah anak Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Hidup dalam kekudusan Sukses di dunia Dan masuk surga Mungkin hari itu Anda belum kudus Mungkin hari itu Anda masih marah-marah Tadi di rumah Waktu Anda berkata Dan menggenggamkan tanganmu yang kanan Lalu kepalkan ke atas Lalu tangan kiri Sudah taruh di dadah Dan berkata Aku percaya Saya percaya Saya adalah anak Tuhan Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Mungkin waktu Anda berkata Penuh dengan kemuliaan Tuhan Anda belum penuh dengan kemuliaan Tuhan Tapi itulah kata-kata yang mencipta Itulah kata-kata yang membalikkan keadaan Kalau Anda memperkatakan dengan sungguh-sungguh Yang didasarkan atau didasari oleh firman Tuhan Saya mau berkata Makanya di flyer atau di poster itu saya kasih Sudah bisa berkata mencipta Atau mencipta dengan perkataan Di situ saya kasih tanda kurung Sabdo dadi Sabdo dadi itu Artinya Sudah bisa memperkatakan Sabdo itu sabda Dadi itu jadi Jadi Anda berkata jadi Anda memperkatakan jadi Seperti Tuhan berkata Jadilah terang Jadilah ini Pak kita kan bukan Tuhan Tapi tadi Alkitab berkata Firman itu Dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Juga di dalam hatimu Itulah firman iman Yang kita sedang perkatakan malam hari ini Dan apa yang kita perkatakan Pasti terjadi Tepuk tangan yang paling meriah Untuk wanita yang dahsyat Fungsi iman Berkali-kali saya selalu menjelaskan Supaya kita mengerti bersama-sama Iman itu berperan dalam apa Kalau kita sudah masuk surga Iman itu tidak perlu banyak perannya Iman itu Tuhan berikan kepada kita Selagi kita masih hidup di dunia ini Maka kita mari Kita maksimalkan iman kita ini Peran iman itu memediasi Memediasi itu memfasilitasi Apa yang difasilitasi? Pengertian atau pemahaman spirit kita ini Dengan apa? Dengan firman Tuhan Karena firman Tuhan itu adalah spirit roh Dan pengertian spirit kita ini Banyak kedagingannya Kalau tidak ada iman tidak mungkin Kita bisa sinkron itu tidak mungkin Sangat tidak mungkin Maka iman itu adalah Alatnya Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Ini definisi iman versi lain Kalau definisi iman yang versi biasa Sering kita sudah kotbahkan Jadi Allah memberikan kepada kita Sebuah alat Untuk memfasilitasi pengertian spirit kita Dengan firman Tuhan yang berkuasa itu Sehingga apa? Pada waktu termediasi Terkoneksi Lalu terjadi sinkronisasi Dan apa yang terjadi? Mujizat Itu namanya yang tadi saya katakan Pembalikan keadaan Hanya kalau belum kudus Ngomong aku bisa hidup kudus Kalau masih kurang acar ngomong aku bisa baik Itu pembalikan keadaan Jangan sudah belum kudus Lalu doanya Tuhan Aku memang orang berdosa Tuhan aku tidak layak dihadapanmu Nanti doanya dua jam lagi Tuhan aku orang berdosa Minggu depan juga begitu lagi Dan seterusnya Kapan tidak berdosa Anda sudah saatnya Harus mengambil Iman saudara Supaya iman ini memediasi Memfasilitasi Terkoneksi dengan firman yang berkuasa itu Lalu kita bisa berkata Aku bisa hidup dalam kekudusan Bukan karena kemampuanku Tetapi karena iman Tetapi karena roh kudus Yang memampukan aku Sehingga kenyataan itu terjadi Mujizat bisa kita alami Dan dunia bisa mengerti Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Amin Karena itu Mari Kita harus memiliki iman Yang bersumber dari firman Tuhan Jangan dari pengertian-pengertian yang lain Baca buku itu baik Tapi kembali kepada Alkitab Kepada firman Tuhan Yang murni dan sejati Buku itu hanya Seperti orang jajan Makannya di rumah Lalu Anda makan Makan suplemen-suplemen silahkan Tapi suplemen itu Bukan makanan pokok Makanan pokok adalah firman Tuhan Ambil Alkitab Imani Yang murni dan sejati Tidak boleh ada tujuan Untuk memegahkan diri Tidak boleh ada tujuan Supaya kita Terpandang dan seterusnya Tujuannya hanya satu Apa? Supaya nama Tuhan Dipermulihakan Amin Nah kalau Anda memiliki pengertian Seperti ini Sejarah maka kehidupan Kita akan berubah Orang berkata Pak masa susah Masa corona Mau corona Mau korola Maaf ya Saudara-saudara ya Bukan kita takut Tetapi Bukan juga kita meremehkan Tapi yang saya mau kasih tau adalah Anak Tuhan pasti terpelihara dengan sempurna Nanti di akhir dari Kodbah saya ini Saya kasih satu video Nanti Tentang bagaimana Kita terbebas Atau bisa Menghindar Dari Corona Bukan korola Nah saudara-saudara ya Maka itu sekali lagi Mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh Lalu berikutnya Supaya Kita setelah ini Bisa saling mendoakan Ya saudara-saudara Perhatikan Saya akan mengajak saudara Untuk mengambil beberapa contoh Di dalam Alkitab Kalau tadi Contohnya yang pertama itu Kesaksian saya sendiri Saya disembuhkan Tuhan Dengan cara ajaib Saya sudah bersaksi kemana-mana Ya saya om Sama om saya yang jadi pendeta Di Wonogiri Saya sudah bersaksi Sama adik-adik angkat saya Saya sudah bersaksi Ya Bahkan saya ini Sebetulnya kasihan Sama SD saya Kalau malam itu Mijetin saya terus Ya Dan saya nangis-nangis Gitu ya Walaupun nangis saya Bersembunyi-sembunyi Sakit Pak pendeta kok nangis Nah kalau sakit Masa nggak boleh nangis Ya Nangis Sakit kok Ya Tapi puji Tuhan Ya semenjak itu Ya Luar biasa Sudah kira-kira satu minggu ini Tuhan sembuhkan sakit saya Dan saya iman Ya Bagi saya yang percaya Kepada Tuhan Sembuh Dan tidak akan pernah Gambuh lagi Untuk selama-lamanya Amin Nah contoh yang pertama Di dalam Alkitab Ya Bagaimana Ya perkataan itu Memiliki sebuah kuasa Untuk mencipta Yang dicipta ada dua Ya Kalau Saudara memperkatakan yang buruk Maka jadinya buruk Ya Kalau Ciptaannya buruk Maksud saya Tapi kalau Anda Memperkatakan yang baik Atas dasar firman Tuhan Maka yang Anda cipta Adalah yang baik Sembuh Diberkati Jadi Garam dan terang Hidup dalam kekudusan Ya Sukses di dunia Dan masuk surga Seperti itu Ya Mari kita baca dulu Dalam bilangan Pasal 13 Ayat yang ke-33 Bilangan 13 Ayat 33 Kita baca Bersama-sama Ya 1 1 2 3 Juga kami Lihat Di sana Orang-orang Raksasa Orang-orang Enak Yang berasal dari Orang-orang Raksasa Dan kami Lihat diri kami Seperti belalang Dan demikian Juga Mereka Saya jelaskan Ini adalah Pada waktu Orang Israel itu Mau masuk Kekanaan Ya Sudah Mengintai 40 hari Ada 12 pengintai Diutus oleh Musa Lalu mereka Kembali Memberikan laporan Ya Apa yang dilaporkan Bahwa di tanah Kanaan itu Ya Gak gampang Orang masuk Situ Sebab Dikuasai oleh Suku-suku Nepilin Ya Suku-suku Nepilin Itu orang-orang Raksasa Ya Salah satu Sukunya Itu namanya Adalah Suku enak Atau orang enak Ya Bukan enak sekali Makanan Bukan Namanya Nama suku Ya Tingginya itu 8 meter 7 meter Ya Luar biasa Makanya itu Waktu para pengintai Ini laporan Kepada Musa 10 orang Ngomong Begini Ya 10 orang Ngomong Kita gak mungkin Bisa mengalahkan Orang-orang Raksasa itu Sebab Orang-orang itu Memakan penduduknya Itu kanibal Itu Ya Kalau sudah seperti itu Kita gak mungkin Aku tuh melihat diriku Pak Musa Itu seperti belalang Kecil Sementara kita lihat Mereka Itu tinggi Perawakannya Nah kita kan Konyol Kalau maju terus Mau mati ya Pak Ya Ya Setelah Ini Mereka mulai bicara Yang negatif Mereka lupa Bahwa pada waktu Mereka mau keluar Dari Mesir Itu sudah Tuntun Tuhan Ada 10 tulah Itu pernyataan Tuhan Ya Menyeberangi laut Laut terbelah Jadi dua Itu juga Pernyataan Tuhan Setelah Apalagi Ya Mana pagi hari Itu pernyataan Tuhan Tiang awan Tiang api Pernyataan Tuhan Pembelaan Tuhan Untuk orang Israel Luar biasa Tinggal selangkah Ibaratnya Keliru Dia mencipta Buktinya Coba Baca bilangan Pasal yang ke 14 Bilangan 14 Ayat yang ke 2 Sampai yang ke 3 Ya kita buktikan Sama-sama Gini bunyinya Ya Bersungut-sungutlah Semua orang Israel Kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu Berkata kepada mereka Ah Sekiranya kami mati Di tanah Mesir Atau di padang gurun Ini perhatikan Ah Kata orang bersungut-sungut Ah Ngapain sih Jauh-jauh dari Mesir ke sini Kalau hanya untuk mati Itu buat apa sih Ya mendingan kita mati Di Mesir Gitu ya Sipasih mati di sini Ya tapi gimana Ayat yang ketiga Mengapakah Tuhan Membawa kami ke negeri ini Supaya kami Tewas oleh pedang Dan istri Serta anak-anak kami Menjadi tawanan Bukankah lebih baik Kami pulang ke Mesir Dia mencipta sesuatu Dia lihat Ya Imannya tidak jalan Ya Tidak terkoneksi Tidak menjadi mediator Antara Spiritnya dia Dengan Firman yang berkuasa Macet Ya Tidak ada akselerasi Yang terjadi Keliru dalam menilai Ya Dia berasumsi Beratikan Makanya Kalau ada persoalan Jangan berasumsi Ya Jangan mengira-ngira Pasti keliru Keputusannya asumsi Ya Lalu kemudian Peranalar Yang asumsi Eh repot Ya itu kalau dokter Begitu Namanya Mok-mokcung Ya Tidak ada cek Laboratorium Oh ini sakit ini Oh ini Ginjalnya rusak Padahal Tidak ada cek Laboratorium Mok-mokcung Setelah dibuka perutnya Ternyata ginjalnya Tidak apa-apa Apa Tidak bahaya Ya Sesuatu yang berjalan Dengan asumsi Lalu diputuskan Ya Itu membahayakan Jangan pernah Kita berasumsi Tuhan tidak ngajari Kita berasumsi Tapi Tuhan ngajari Kita percaya Dengan iman kita Lalu meluncur Dari mulut kita Kalau Hati kita penuh Dengan firman Maka yang keluar Itu kuasa Mencipta yang baik Ya Tapi kalau Hati kita itu Penuh dengan sungut-sungut Tidak ada ucapan syukur Seperti Ayat yang kedua Dan ayat yang ketiga Dari bilangan 14 tadi Ah Sekiranya kami mati Di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Ngapain sih Tuhan Kamu membawa Kita semua Ke negeri Yang kita gak tahu Anak-anakku Istriku nanti gimana Lebih baik kita pulang Kita angkat Satu pemimpin Saudara tahu gak Orang yang ngomong Kayak gini Gak bisa masuk Ke negeri perjanjian Orang yang ngomong Seperti ini Ya tadi Sekatakan Seperti apa yang Kamu katakan Di hadapan Tuhan Ya Tuhan berkata Aku akan melakukannya Perhatikan Karena orang Israel ini berkata Ya lebih baik aku mati Tidak tahu Ini pengikut 10 orang Karena 2 orang Yusuf dan Kaleb Ngomongnya gak gitu Ya tapi pengikut 10 orang Yang dia memiliki Asumsi yang mencipta Jelek itu tadi Mati semuanya Di padang gurun Karena dia mencipta Sebuah kematian Dia memperkatakan Sesuatu yang gurun Makanya perhatikan Tadi di slide pertama Tadi Ya ada Gambar mulut Dari lubang mulut Yang sama Bisa ngomong kutuk Dari mulut yang sama Ini bisa ngomong berkat Sama-sama bicara Mari kita bicara Tentang berkat Pak Pendeta Apakah Pak Pendeta Tidak pernah marah Saya berkata jujur Bukan tidak pernah marah Sering marah Apa tidak pernah Sumpah serapah Saya berkata Sering Tapi gimana Kok bisa kotbah Lalu Minta ampun Sama Tuhan Orang keliru Itu biasa Orang salah Itu biasa Tapi jangan Mencobai Tuhan Oh Tuhan Aku tak Melakukan Sesuatu Yang disengaja Itu namanya Mencobai Tuhan Orang yang mencobai Tuhan Itu terkena Aku Ingat pelajaran Minggu kemarin Tapi kalau Tidak sengaja Lalu kita sadari Allah itu Setia dan adil Maka Tuhan Akan mengampuni Segala dosa Dan pelanggaran kita Walaupun dosamu Merah Seperti kirmisi Alkitab berkata Disuci kuduskan Putih Seperti bulu domba Putih menjadi Seperti salju Yang penting Bertobat Bukan tomat Sekarang tobat Besok umat Kalau sekarang Tobat besok umat Tidak ada artinya Itu mencobai Tuhan Seperti kemarin Kita tidak kembali Ke pelajaran kemarin Tapi Supaya saudara ingat saja Jadi ini contoh yang pertama Bagaimana orang mencipta Dengan perkataan yang Asumsi Perkataan yang keliru Sehingga Jadinya ya keliru Mati semuanya Bukti yang kedua Saya mau paparkan Di hadapan kita semuanya Coba lihat Ini Ini tadi bukti pertama Ini bukti yang kedua Ini tentang talenta Matius pasal yang ke-25 Ini luar biasa Saya bacakan langsung saja Nanti saya Akan jelaskan Matius 25-24 Kita baca sama-sama Kini datanglah Juga Hamba yang menerima Satu talenta itu Dan berkata Tuhan Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia Yang kejem Yang menuai Di tempat yang Dimana Tuhan Tidak menabur Dan memungut Dari tempat yang Tidak Tua Dimana Tuhan Tidak menanam Ini apa sih artinya Ceritanya gini Ada seorang kaya Dia mau berpergian Lalu dia Panggil tiga hambanya Hamba yang pertama Kasih lima talenta Hamba yang kedua Kasih dua talenta Hamba yang ketiga Kasih satu talenta Dan perintahnya sama Kembangkan uang ini Kembangkan talenta ini Nanti aku akan datang Minta pertanggungan jawab Atau pertanggungan jawaban Tidak tahu Yang benar pertanggungan jawab Atau pertanggungan jawaban Ya pokoknya begitu Jadi Begitu Tuhannya datang Wah Yang memiliki Yang dikasih lima talenta Laporan Tuhan-Tuhan Waduh ini loh Tuhan Wah biasa ini Lima itu sudah jadi lima Ya Modalnya lima Terus bergembang lima Jadinya totalnya sepuluh Ya Lalu Tuhan yang ngomong apa Bagus sekali Kamu hambaku yang setiawan Masuk sana Ke Pesta Ke Apa Ke Tempat pesta Ini makan-makan sama Lalu yang kedua datang Kucuk-kucuk Kucuk-kucuk gitu Tuhan Apa kabar Oh baik Ini loh Tuhan Yang dua talenta Yang Tuhan kasih itu Sekarang bergembang Jadi dua Totalnya empat Tuhan Tuhan yang ngomong apa Kamu juga hambaku yang setiawan Luar biasa Sana Nanti makan bareng-bareng sama saya Yang satu talenta Ngomong apa Aku tahu Tuhan Tuhan itu adalah manusia yang kejem Ya Yang ngomong apa Kejem Dia mencipta Tuhan nya kejem Yang dia cipta adalah Tuhan nya kejem Tuhan nya tidak menue Di tempat yang Dia tidak tabur Ya Memut Di tempat yang Tuhan nya tidak menanam Artinya Tuhan nya ini maling Ya Wah Tuhan nya kejem Tuhan nya maling Maka itu Tuhan Aku Tanam aja ini Satu talenta Ini tak kembalikan sama kamu Lalu Tuhan nya gimana Apa Kamu pinter Luar biasa Kamu hamba Enggak Marah Ayat yang ke 30 Ya Perintahnya jelas Dan campakkanlah Hamba yang tidak berguna itu Kedalam kegelapan yang paling gelap Perhatikan Kenapa Dicampakkan Nah dia mencipta Katanya Tuhan nya kejam Ya Dia perkatakan Katanya Tuhan nya maling Ya Lalu apa yang terjadi Nah iya Seperti apa yang dia katakan Tuhan nya kerjakan Iya kan Ya Jadi Itu Sudara-sudara Disanalah akan terdapat Ratap dan kertak gigi Itu bicara tentang neraka Makanya Sudara-sudara mari Malam hari ini kita bertobat semuanya Ya Kita memiliki mulut Ya Memiliki kuasa mencipta Ya Setelah kita perkatakan Tentunya kita kerjakan Ya Kita ngomong aku sukses Aku berhasil Jangan diem Ya Lalu bergerak Sudara Kita sedang memasuki Masa-masa yang sukar Seperti ini Kita tidak bisa hanya menyesali Kenapa virus corona datang Enggak Kita harus bisa beradaptasi Makanya ada namanya New Normal Adaptasi Ya Adaptasinya dengan apa Pakai masker Ya cuci tangan Hidup sehat Jangan stres Makan makanan yang Sehat Jangan mahal-mahal Ya Tapi yang Sehat-sehat saja Lalu setelah beradaptasi Inovasi Kerjakan Lakukan sesuatu Supaya apa Apa yang kita perkatakan itu terjadi Baru kita bisa mengomong Bagiku yang Percaya Tidak ada kata Gagal Gitu Ya Gak bisa beradaptasi Protes Bersungut-sungut Suka menuntut Ya Suka jadi hakim Walaupun pendidikannya Gak pernah sekolah hakim Menghakimi orang tiap hari Kamu salah Kamu salah Kamu salah Kamu keliru Kamu keliru Kamu keliru Membenarkan diri sendiri Ya gak bisa Ya Kalau seperti itu Dicampakkan ke dalam Apa Tempat kegelapan Di sana hanya ada Apa Ratap dan kertak gigi Ya Ya Kiranya itu dijauhkan Tuhan daripada kita semuanya Itu dua contoh yang jelek Jangan diikuti Ya Jangan usah khawatir Ada dua contoh yang bagus Ya Kita akan ikuti dua contoh yang bagus Ya Yang pertama Contoh yang bagus Itu adalah Ayub Setelah Kita baca dulu Ayub 42 Ayat yang kedua Ayat yang kedua Dari Ayub Pasal yang ke 42 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Aku tahu bahwa Engkau sanggup Melakukan Perhatikan Aku tahu Yes Ya I can Ya aku bisa Aku tahu Ya Aku mengerti Ya Kalau engkau sanggup Melakukan Sekala sesuatu Dan tidak ada Rancanganmu yang gagal Ayub sedang mencipta Percaya kepada Tuhan Semua hartanya habis Dia duduk Dia atas abu Ya Istrinya datang Ini gambarnya Ya Kamu tuh loh Yop Yop Kokoh Ya ampun Hidupmu kayak gini Anak-anak kita mati semua Hartanya habis semua Aduh Sudahlah Kamu kutuki Tuhan Dan matilah kamu Ini istri macam apa Ya Istri-istri jangan gitu ya Sama suami Dosa loh Ya Gak boleh gitu Kalau suami sedang dalam kelemahan Didukung Jangan mati saja Nanti saya kawin lagi Itu Tambah dulu Saya Ya Gak boleh Didoakan Ya Saya tahu Ini Ayub Fasal 42 Artinya Ayub Fasal terakhir Ya Saya tahu Kalau dari ayat yang pertama Kedua Fasal pertama Kedua ketiga Itu rame sekali Banyak persoalan Tetapi Lalu Ayub berkata Dulu Aku mendengar Tuhan itu hanya Dari kata orang Tapi sekarang Kamu tahu gak Aku ngalami sendiri Aku ngerti Tuhan itu baik Lalu muncul Ayat yang kedua Dari Ayub Fasal yang ke-42 Karena proses itu terjadi Dia tidak Bersumut-sumut Ayub tidak Mengutuki Tuhan Tidak Menuruti Seperti apa yang disuruhkan Sama istrinya itu Tetapi dia Ngomong Mencipta yang positif Perhatikan Aku tahu Bahwa Tuhan Sanggup melakukan Segala sesuatu Dan Tidak ada Rancangan Tuhan Yang gagal Tuhan dari surga ngomong Amin Ya Dahsyat Lalu apa Sudah bisa baca Ayat ketiga Empat Lima Lima Pujuh Delapan Sembilan Ayat sepuluhnya Kita baca sekarang Ya Ayat sepuluhnya Ayo sama-sama kita baca Dua Tiga Dari segala Kepunyaannya yang Dulu Yang hilang Ya Kambing domba Hilang Mati Dirampok orang Ya Anaknya mati semua Ya Lalu Tuhan Berikan ganti Dua kali Lipat Kenapa? Karena Ayub Memperkatakan Mencipta Sesuatu Ya Ya Tadi saya berkata Ada iman Ada firman yang berkuasa Ayub Ayub ini Sudah ngalami Tuhan Ya Dia tadi ngomong Dulu aku ini hanya Jadi Kristen-Kristen-Kristenan Kristen KTP Ya Pokoknya Antara Duniawi Dan Rohani itu Ya 50-50 lah Gitu Kalau di gereja Rohani Kalau di pekerjaan Rohana Kan gak mungkin Di pekerjaan itu Membawa Alkitab Membawa firman Gak mungkin Nah Yang suruh kotbah Di kantor Siapa? Artinya Sudara kan Gak memiliki Inovasi Ya Harus beradaptasi Lalu inovasi Jangan kalah sama virus Ya Virus gak bisa hidup sendiri Harus ada inang Ya Virus Dengan inang Beradaptasi Lalu setelah beradaptasi Baru dia Mereplikasi Ber Inovasi Jadi COVID-19 Strand 1 Strand 2 Strand 3 Strand 4 Ya Dan seterusnya Nah orang Kristen Kalau kalah sama virus Terus gimana? Di kantor Membawa Alkitab itu Ya Nasihati istri Pakai Alkitab Pertubatlah Enggak Dengan apa? Dengan tingkah laku kita Itu Kita ini surat Kristus Yang terbuka Enggak usah Perlu banyak omong Tetapi kalau kita Tunjukkan Bahwa kita itu Adalah anak-anak Adalah anak-anak Tuhan Dengan sikap Dan perbuatan kita Dengan perkataan kita Yang bisa jadi contoh Dengan kekudusan kita Oh Dahsyat Ya Kita Banyak memenangkan jiwa Ya Saya perhatikan Ayub Memiliki kuasa mencipta Aku tahu Engkau sanggup Melakukan Segala sesuatu Dan tidak ada Rencanamu yang gagal Tuhan kembalikan Hatta bendanya yang Ya Tidak tahu Enggak ditulis itu disini Istrinya Kembali apa tidak Enggak ada Bahkan ditutup Sampai Ayub Pasal 42 Enggak ada 43 Enggak ada Saya tadi Tanya Lihat lagi Kemarin Tak lihat Di mana ya Lalu istrinya Kembali kepada Ayub Enggak ada Enggak ditulis Mungkin Sudah kawin lagi Yang wargu Itu bukan urusan kita Tapi urusan kita malam hari Ini adalah Kita gunakan mulut kita ini Dengan baik Kenapa? Karena hati kita diisi oleh Firman Tuhan Firman Tuhan menumbuhkan iman Iman adalah mediator Antara firman yang berkuasa Dengan pengertian spirit kita Atau pemahaman spirit kita Pemahaman spirit kita Lalu terjadi satu Terjadi satu Sinkronisasi Lalu membuahkan apa? Mujizat Membuahkan Kita bisa mencipta Seperti apa yang kita katakan Gitu Yang terakhir Contoh yang terakhir Kalau tadi Contoh yang jelek ada dua Contoh yang bagus Tentunya ada dua Supaya imbang Nah Lihatnya sekarang Markus 5 Ayat 28 Sampai 29 Sudah hampir Satu jam Tidak apa-apa Sekali-sekali Markus 5 Ayat 28 29 Baca sama-sama Sebab katanya Asalku jamah saja Jubahnya Aku Akan Sembuh Seketika itu juga Berhentilah Pendarahnya Dan ia merasa Bahwa badannya Sudah sembuh Dari Penyakitnya Ini kayak saya Seketika itu juga Waktu bisa didorong Bunyi kerak Secara-secara Saya mau terjatuh Lalu Seketika itu juga Saya disembuhkan Tapi Ngomong Ini Alkitab Ngomong Alkitabnya Tidak tulisnya Gini Sebab Dia Di dalam hatinya Berkata Enggak Perempuan ini Ngomong Sebab Katanya Katanya itu berarti Ngomong Sebab Dia membatin Ya bukan Tapi Katanya Berarti dia ngomong Asalku Jamah saja Jubah Yesus Aku Akan sembuh Dia sedang mencipta Dengan perkataannya Tapi apa yang dilakukan Bukan Ya sudah lah Aku berharap Ada malaikat Yang menggerakkan hati Yesus Datang kehadapanku Tidak Ya Wanita ini Berjalan Mendekati Yesus Ya Dalam kelemahan Tubuhnya Banyak sekali Orang berbondong Bondong Mungkin Keinjel Mungkin Ya gak Tau lah Namanya orang sakit Ya Gak diperhatikan Banyak orang Mungkin dulu Orang yang terkenal Sekarang gak Pake make up Ya orang gak ngerti Kalau dia bekas Orang cantik Atau seperti apa Juga tidak Dijelaskan Ya Tetapi Dia memiliki Iman Dan dia mulai Berkata Dia lalu Bertindak Dia memegang Jubah Yesus Kalau kita berkata Suddenly Seketika itu juga Berhentilah Tendaraan Kau perhatikan Ya Ini dua contoh Yang luar biasa Yang malam hari ini Harus kita ikuti Makanya Seberat-berat Apapun Kehidupan kita Jangan bersunggut-sunggut Ayo ngomong yang baik Buka aku Boke Mati aku Mati betul Buka aku Boke betul Gimana kabarnya Ya biasa Ngomong Gimana kabarnya Luar biasa Ini kata-kata iman Memang sebetulnya Aku belum Belum luar biasa hari ini Tapi Aku percaya Pasti aku akan Luar biasa Ya Tapi tentunya Sudara kalau ngomong gitu ya Dengan orang yang Segereja dengan Anda Kalau dengan orang yang Diluar Tuhan Nanti urusannya panjang Ini mulai gila Obatnya habis Ya Setelah itu Ya Tadi saya berkata-kata-kata iman Itu merupakan kredo Merupakan pernyataan Nah kata-kata imannya Seperti ini Saya percaya Saya adalah anak Tuhan Yang perlu dengan Kemuliaan Tuhan Hidup dalam kekudusan Sukses di dunia Dan masuk surga Makanya saya selalu berkata Kepada Teman-teman di IHK Kalau kita ngomong Kata-kata iman Itu yang serius Jangan Saya percaya Saya jalan Hatu ya Yang penuh dengan Kemuliaan Sambil lemah Gemulai Hidup dalam Dikudusan Jika saya jadinya Sambil garuk-garuk Ini Nah Gimana kata-katamu Bisa menjadi Kata-kata yang Mencipta dengan kuasa Ya kan Tidak boleh gitu Serius Saya percaya Saya adalah anak Tuhan Yang penuh dengan Kemuliaan Tuhan Hidup dalam kekudusan Walaupun belum kudus Walaupun tadi masih Nipu-nipu dikit Tapi ini kredo Ini pernyataan Ini sedang mencipta Sedang mengimani sesuatu Iblis nuduh Hei Tapi kita tengking Aku sedang belajar Gitu Ya Tapi jangan coba Tuhan Nanti nyolong lagi Selingkuh lagi Ya Mumpung gak ada istrinya Selingkuh lagi Mumpung gak ada suaminya Selingkuh lagi Ya Tapi kalau di gereja Kata-kata iman Gak bisa Itu menipu diri sendiri Namanya mencobai Tuhan Apa yang kamu katakan Yang percuma Abab Malah penuh dengan droplet-droplet Yang menularkan bakteri Atau virus-virus corona Tentang Ya Jadi itu yang Saya bisa ingatkan Kepada kita semua Malam hari ini Melalui Beriman Tuhan Saya tidak berkata Mudah-mudahan Anda bisa Tapi saya berkata Kalau Anda punya niat Ya Pasti Sudara sanggup Saya saja ngalami Ya Yang menjadi pembimbing Ya Menjadi pengkotbah Di Miracle Is Free Ini saya sendiri yang kota Karena ini pengganti Acara doa malamnya IHK Selama masa COVID Seperti ini Ya Saya sendiri yang Yang kotbah Kok ngalami Ya Saya jawabannya hanya satu Supaya nama Tuhan Dipermuliakan Kalau tidak gitu Saya kehabisan bahan Untuk bersaksi Yang saya saksikan Orang lain Saya suruh bersaksi Ini bersaksi Saya kapan bersaksinya Sekarang saya bersaksi Bahwa Yesus Tuhan Mengadakan mujizat Itu nyata Dan mujizatnya Gratis Berikan tepuk tangan Yang paling meriah Haleluya Puji Tuhan Secara itu yang bisa Saya sampaikan Malam hari ini Luar biasa Ya Saya berdoa Supaya semua Ngalami Tuhan Bukan hanya Mendengar dari kata orang Tapi Anda mengalami Tuhan Dalam nama Yesus Luar biasa Nah itu Kita Sudah jam Ya Sudah apa-apa Sudah satu jam Saya Mau tanya sama Host Sama Pastor Fendi Apakah Kita mau Mendoakan Atau Kita mau Apain Gitu ya Atau ada Yang mau Yang mau Kesaksian Ya Ada dua orang Pak Yang dari Facebook Yang minta Didoakan Bu Maria Iin Dan Pak Anton Pak Anton Sama Bu Maria Saya minta Saya minta tolong Pastor Petrus Ginanjar Untuk Mendoakan Ibu Maria Iin Beliau minta Supaya Anaknya Apa ini Pak tolong Doakan Anak Supaya sadar Jangan Jangan Menyakitin Orang Tua Lalu yang Kedua Ini Pak Pak Petrus Ginanjar Yang akan Doakan Lalu yang Kedua Anton Li Bantu Doa Pak Saya Sakit Oke Jadi yang Kedua Nanti saya Minta Pak Santo Untuk Mendoakan Pak Anton Li Yang Sakit Sakitnya Apa Nggak Tahu Nanti setelah Selesai Acara ini Saya Akan Telepon Pasti Sebelum Sakitnya Disembuhkan Sebelum Sakitnya Didoakan Sudah Disembuhkan Tuhan Puji Tuhan Saya Persilahkan Pak Petrus Kinanjar Untuk Berdoa Buat Ibu Maria Iin Mari kita Bersatu Dalam Doa Haleluya Kami Datang Kepadamu Pada Hari ini Sesuai Dengan Firman Hari ini Kami Berkata Yang penuh Dengan Kuasa Kami Percaya Ibu Maria Iin Keluarganya Dipulihkan Oleh Tuhan Anak-anaknya Hormat Kepada Orang Tuhan Anak-anaknya Diurapi Oleh Tuhan Menjadi Anak-anak Yang Baik Anak-anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua Saya Percaya Anak-anaknya Punya Masa Baik Bersama Dengan Tuhan Terima kasih Roh Kudus Yang Ucap Syukur Saya Keluarga Ibu Maria Iin Semuanya Sehat Jauhkan Dari Sakit Penyakit Apapun Nama Yesus Terima Ucap Syukur Yang Menyerahkan Ambamu Ibu Maria Iin Kedalam Tangan Mu Ilam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Terima kasih Pastor Petrus Kinanjar Selanjutnya Pak Santo Tolong Didoakan Pak Anton Lee Singkat saja Supaya Pak Anton Lee Juga Disembuhkan Tuhan Seperti Saya Tolong Dianyut Pak Santo Silahkan Pak Santo Bapak Kami Mengecup Syukur Di malam Hari Ini Ya Tuhan Kalau Tuhan Tula Berikan Firman Lewat Bahnya Kalau Sekut Yato Kami Percaya Pada Malam Hari Juga Tuhan Ambamu Yang Sakit Sedang Sakit Ya Tuhan Teman Kami Antoli Antoli Ya Tuhan Kami Percaya Tuhan Ada Puasa Ada Tangan Tuhan Yang Menjembukan Dala Sekali Sekarang Antoli Biarlah Nama Tuhan Selalu Dipermuliakan Lewat Antoli Ya Tuhan Kami Percaya Tuhan Tuhan Cukup Memulih Padahal Apapun Itu Sakit Saya Dengan Nah Bahkan Serta Keluar Tanya Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Terima Kasih Pak Santo Lalu Saya Lihat Juga Di Facebook Ibu Nita Ibu Nita Wahyu Ini Ini Juga Cerita Sarapnya Kecepit Sama Saya ingat Ibu Nita Ini Istrinya Pastor David Dulu Sarapnya Juga Kecepit Sampai Tidak Bisa Jalan Dia Tidak Operasi Juga Hanya Didoakan Saya Lupa Jadi Puji Tuhan Ternyata Di IHK Ada Dua Orang Yang Kecepit Sarapnya Dan Sembuhkan Tuhan Tidak Operasi Karena Tuhan Yang Operasi Amin Puji Tuhan Ini Ada Ibu Peggy Egi Mohon Doa Buat Kami Di Menado Dan Terlebih Anak Kami Di Timika Tadi Saya Sudah Doakan Ibu Peggy Egi Dan Setelah Ini Saya Akan Langsung Telepon Ke Anak Ibu Peggy Jadi Setelah Pribadi Nanti Saya Akan Telepon Dia Selamat Malam Pak Tolong Doakan Keluarga Pak Ani Bandung Minta Bantu Doa Untuk Pemulihan Keluarga Kami Anak Elsa Kiki Dan Ekel Terima Kasih Pak Saya Berdoa Dalam Nama Yesus Tuhan Memberkati Keluarga Daripada Pak Ani Tuhan Menolong Mereka Semuanya Kami Percaya Dan Kami Tahu Masa-masa Sukar Ini Bisa Dilalui Dengan Baik Bahkan Tidak Mengalami Kesukaran Lagi Justru Mengalami Kelimpahan Berkat Jasbani Rohani Dalam Nama Yesus Terima kasih Bapak Di Surga Terjadi Seperti Iman Dan Pak Ani Harus Mulai Berkata Bahwa Tuhan Mencukupi Segala Kebutuhannya Sesuai Dengan Kekayaan Dan Kemuliaan Dalam Kristus Yesus Tuhan Itu Pasti Terjadi Dalam Nama Yesus Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Sudah Tidak Ada Lagi Yang Ini Ya Pastor Pendy Ada Yang Dido Lagi Sudah Ada Ya Habis Puji Tuhan Ya Kalau Tidak Ada Saya Akan Menyapa Pak Petrus Rihi Pak Petrus Rihi Salom Dari Mana Bapak Ya Tolong Di Unmute Ini Pak Petrus Rihi Oke Di Bawahnya Pak Oke Pak Petrus Rihi Bisa Dian Bapak Dari Mana Pak Petrus Rihi Salom Salom Pastor Salom Dari JKI Pemulang Oh Iya Gus Amos Iya Siap Iya Makanya itu Gus Amos Yang antik Nanti Kapan-kapan Suruh Jadi Narasumber Kita Akan Gus Amos Sudah Sudah Luar Biasa Jadi Teman Saya Di JKI Pamulang Itu Bos Pak Petrus Rihi Jadi Pernah Demonstrasi Pakai Pedang Tangannya Diiris-iris Gini Dalam Nama Yesus Itu Enggak Kenapa Kenapa Bukan Untuk Pamer Tapi Mereka Ditantang Oleh Orang Yang Di Luar Tuhan Katanya Pendeta Tidak Bisa Apa- Apa Lalu Dia Minta Kekuatan Tuhan Tuhan Saya Mau Supaya Namamu Dipermunyakan Ambil Golok Iris-iris Kenapa Kenapa Betul Ya Pak Betul 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 Makanya Nanti Kita Akan Undang Supaya Memberkati Kita Semuanya Puji Tuhan Terima kasih Pak Petrus Rihi Selamat Berkabung Lalu Martin Pinatek Dari Palangkaraya Anak Saya Luar Biasa Shalom Shalom Backgroundnya Sudah Miracle H3 Halleluya Halleluya Semangat Melayani Selamat Melayani Terlambat 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 Yang penting Bilang Pak Nanti kita Masih Bisa Kasih Nilai 6 Oke Kawan-kawan Ada Tadi saya Lihat Juga Ada Ibu Ibu Oh Sudah Tidak Ada Ibu Santi Puji Tuhan Lalu Pak Harno Puji Tuhan Lalu Ibu Dian Apa Kabar Bu Sehat Ya Bu Puji Tuhan Sebenarnya Kalau memang Sudah Tidak Ada Yang Didoakan Saya Hanya Mau Sebenarnya Malam Hari Ini Supaya Kita Ngerti Bahwa Tuhan Itu Adalah Tuhan Tuhan Itu Bukan Sembarangan Tetapi Tuhan Itu Adalah Benar-benar Memberikan Kepada Kita Kuasa Memberikan Kepada Kita Anugrah Supaya Kita Semuanya Tahu Kuasa Mencipta Itu Ada Miracle Is free Bukan Main-main Tetapi Benar-benar Itu Terjadi Dalam Kehidupan Kita Puji Tuhan Sebagai Penutup Sebelum Kita Doa Saya Akan Setelkan Satu Video Supaya Kita Ngerti Bahwa Hari Ini Terjadi Peningkatan Virus Yang Luar Biasa Di Indonesia 3000 Lebih Sebenarnya Saya Perlu Ingatkan Gereja Juga Seperti Tidak Tidak Bisa Konyol Tidak Bisa Ngomong Yang Penting Beriman Sudah Bisa Lihat Di Sini Saya Akan Share Satu Film Yang Unik Mudah-mudahan Kita Bisa Ngerti Apa yang Dimaksud Nggak Obat Anti-Covid Itu Udah Ada Sejak Dulu Hampir Gratis Ada Dimana-mana Dan Sangat Mudah Digunakan Obat Itu Namanya Masker Saya Tahu Teman-teman Pasti Udah Mati Rasa Dengan Kata Masker Tapi Bosan Tidaknya Kita Nggak Ada Hubungannya Dengan Ampuh Atau Tidaknya Masker Ini Memakai Masker Betul-betul Mengurangi Resiko Penularan Tapi Ya Sama Seperti Semua Obat Cara Pakainya Harus Benar Baru Terasa Kasiatnya Yang Pertama Anggap Saya Menular Walaupun Saya Merasa Sehat Anggap Dari Hidung Dan Mulutmu Keluar Virus Virus Yang Dengan Mudah Tertahan Jika Kamu Menggunakan Masker Masker Itu Ampuh Yang Bikin Dia Gak Ampuh Adalah Keteledoran Kita Ketika Menggunakannya Yang Kedua Anggap Seseorang Menular Walaupun Saya Kenal Dengan Orang Itu Ini Adalah Kesalahan Paling Besar Yang Sering Kita Lakukan Sebagai Makhluk Emosional Seorang Teman Lama Yang Berdatang Dari Luar Kota Dan Kita Tidak Tahu Riwayat Jauh Lebih Mungkin Membawa Virus Dibanding Teman Satu Kos Yang Nyebelin Banget Sumpah Tapi Dia Gak Pernah Keluyuran Dan Gak Pernah Ketemu Orang Selalu Pakai Maskermu Untuk Orang Orang Yang Kamu Gak Suka Dan Juga Untuk Orang Orang Yang Kamu Suka Obat Anti Covid Ini Beneran Ampuh Apalagi Ditambah Dengan Memperhatikan Ventilasi Dan Menjaga Jarak Dan Sentuhan Ribut-ribut Kenapa Masih Banyak Orang Yang Keluar Rumah Gak Akan Menemukan Jawabannya Karena Semua Orang Punya Jawaban Yang Berbeda Kenyataannya Hari ini Kita Semua Pasti Akan Keluar Dan Bertemu Dengan Orang Lain Memakai Masker Adalah Obat Paling Ampuh Yang Kita Punya Saat Ini Untuk Memperlambat Penyebaran Virus COVID-19 Satu Lagi Jangan Sungkan Jika Menegur Orang Yang Tidak Pakai Masker Tegurlah Baik-baik Pakai Hati Saya Yakin Yang Ditegur Juga Akan Tahu Diri Obat Anti COVID-19 Ini Bukan Jadi Alasan Kita Menyepelekan Dan Membuat Kita Jadi Tidak Bertanggung Jawab Tetapi Ketika Kita Harus Keluar Dan Bertemu Orang Masker Yang Digunakan Baik Dan Benar Akan Ampuh Melindungi Kita Dan Mereka Yang Ada Di Sekitar Kita Udah Tangan Semuanya Jadi Gereja Harus Juga Menjadi Pelopor Dalam Kesehatan Jangan Konyol Pesan Saya Justru Para Mbak Tuhan Disini Ada Para Gembala Terus Kita Inform Kepada Jemaat Gini Kalau Nyawa Sudah Keluar Gimana Cara Manggilnya Sukar Itu Aja Yang Sudara Harus Pegang Kecuali Anda Memang Punya Talent Memanggil Menghidupkan Orang Mati Monggo Silahkan Tapi Bukan Itu Kita Ajar Sesuatu Yang Memang Jangan Dengan Asumsi Tapi Dengan Sebuah Pengertian Yang Benar Supaya Semua Sehat Kalau Semua Sehat Gereja Tidak Menjadi Batu Sandungan Gereja Tidak Menjadi Batu Sontohan Puji Nama Tuhan Kita Akhiri Ibadah Miracle Is Free Malam Hari Ini Dan Saya Percaya Kita Semua Diberkati Tuhan Pesan Saya Mari Isi Hatimu Dengan Firman Tuhan Pikiran Dengan Firman Tuhan Supaya Yang Keluar Dari Mulut Perkataan Perkataan Firman Iman Yang Berkuasa Firman Iman Yang Berkuasa Anda Mencipta Bukan untuk Kuat Gagah Kita Bukan Untuk Kehebatan Kita Tapi Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kita Yesus Kepalkan Tangan Kanan Kita Taruh Tangan Kiri Di Dada Katakan Kata Iman Dalam Nama Yesus 1 2 3 Saya Percaya Saya Adalah Nak Tuhan Yang Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Hidup Dalam Kekudusan Sukses Di Dunia Dan Masuk Surga Sekali Lagi Saya Percaya Saya Adalah Tuhan Yang Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Hidup Dalam Kekudusan Sukses Di Dunia Dan Masuk Surga Sekali Lagi Saya Percaya Saya Adalah Tuhan Yang Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Hidup Dalam Kekudusan Sukses Di Dunia Dan Masuk Surga Berikan Tepuk tangan Yang Paling Meriah Saya Minta Pastor Rudi Wawa Tutup Dalam Doa Haleluya Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Malam Hari Yang Luar Biasa Di Mana Kami Boleh Mendengar Kesaksian Yang Hidup Di Mana Ada Kuasa Tuhan Ada Kemuliaan Tuhan Ada Urapan Tuhan Yang Dasyat Sehingga Pada Malam Hari Siapapun Yang Mendengar Kebenaran Firman Tuhan Imannya Dibangkitkan Dan Kami Akan Berkata Bahwa Ada Tuhan Dan Kami Akan Mencipta Hal Yang Baik Di Dalam Hidup Kami Karena Engkau Sendiri Yang Sudah Memberikan Kami Kuasa Otoritas Untuk Menginjak Ular Dan Kalajengking Kami Percaya Kuasa Yang Tuhan Berikan Jauh Lebih Dasyat Sehingga Kami Dapat Mencipta Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Kristus Tutup Bungkus Kami Semua Tuhan Oleh Kuasa Darah Yesus Bungkus Pak Gembala Kami Oleh Kuasa Darah Yesus Dan Setiap Jemaat Pada Malam Hari Yang Menyaksikan Live Streaming Tutup Bungkus Semuanya Oleh Kuasa Darah Yesus Kristus Kami Percaya Iman Yang Ditumbukan Pada Malam Hari Bertumbuh Di Dalam Kebenaran Tuhan Dan Kami Akan Menyaksikan Live Streaming Berikutnya Kami Akan Melihat Kuasa Tuhan Dinyatakan Dan Banyak Kesaksian Kesaksian Yang Luar Biasa Sehingga Membangkitkan Setiap Pribadi Setiap Iman Kami Bahwa Masih Ada Tuhan Yesus Kristus Masih Ada Mujizat Hari Ini Esok Dan Sampai Selama Lamanya Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Lawatan Tuhan Pada Malam Hari Ini Terlebih Lagi Kami Percaya Kuasa Tuhan Diberikan Kepada Setiap Pribadi Kami Yang Mempunyai Iman Percaya Kepada Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Live Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Mungkin Perlu Dibuka Semuanya Foto-fotonya Karena Pastor Fendi Akan Memfoto Kita Semuanya Untuk Besok Ditampilkan Di Facebook Ya Saya Persilahkan Pastor Fendi Untuk Memfoto Pak Christopher Puji Tuhan Ya Luar biasa Ibu Dewi Ya Sudah Muncul Ibu Monik Ya Tolong Ya Ibu Monik Tolong Dibuka Ibu Santis Sitorus Ibu Maria Tolong Dibuka Oke Semuanya Ya Silahkan Dikasih apa-apa Pastor Fendi Oke Bisa Acungkan Jempol Kelayar Saya Hitung Sampai Tiga Satu Dua Tiga Cheese Sekali lagi Satu Dua Tiga Cheese Oke Terima kasih Buat teman-teman Semuanya Nanti Nanti akan Di-upload Puji Tuhan Selamat Malam Monika Salam Berkati Semuanya Berbiasa Palangkaraya Surabaya Salam Semuanya Oke Sorry Baru masuk Tadi Gitu ya Oke Kita lanjut Di Di Japri Oke teman-teman Tuhan